Sekretaris Didas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat, Zaidul, meminta seluruh kepala sekolah baik tingkat SD wabun SMP untuk tetap mengikuti aturan jukdis berlaku dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDP di tingkat SD dan SMP. Ia menegaskan jika ada yang melanggar ketentuan jukdis berlaku serta ditemukan kepala sekolah berpahit batah atau menerima sesuatu tipat. Tentunya akan ada sanksi tegas yang berlaku. Baiklah, PPDP memang dimulai pada tanggal 1 dan berakhir 6-6. Dan jumlah yang kemasan akan PPDP itu ada 280.9 SD dan SMP. Dan saat ini sedang berlangsung dan mudah-mudahan tidak ada persoalan di tengah jalan. Dan kami harapkan kepada para sekolah, para kepala sekolah untuk minta hati apa yang telah kita sepakati yaitu jukdis berkait dengan PPDP. Saya rasa kemudian. Jalur sendiri Pak mungkin tetap seperti ber tahun kemarin atau jalur korosan? Sama seperti tahun yang lalu ada jalan investasi, ada jalan informasi, ada jalan informasi. Ada jalan informasi. Apa seperti yang tahun-tahun itu. Sekolah yang paling banyak dimiliki? Kalau untuk SMP itu tiap pun japan? Untuk wilayah Ilir, sekolah yang paling banyak diminati adalah SMP 1 dan SMP 2. SMP 3-2 cukup banyak diminati karena sekarang sudah kondisinya sudah sangat bagus. Kalau SD sendiri Pak? Kalau ini jauh ini merata seperti apa kalau? Kalau SD ini favorit memang SD 18 dan SD 5. Terus sampai untuk wilayah-wilayah yang di tengah kota. Itu sudah tidak, hampir semuanya merantau. Lebih lanjut, Zainul menambahkan, di Tanja Parat sendiri terdapat 289 sekolah tingkat SMP yang akan melaksanakan PPDP. Dan diharapkan para orang tua untuk memanfaatkan momon PPDP tersebut. Sebab transparansi diutapakan dalam penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2024-2025 Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan